Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sapo, gimana kabar nih? Semuanya, semoga sehat-sehat selalu ya Dan tetap semangat Baik Sapo, di hari ini Kita mau sediain air nih Kita akan bawa ikan yang dibaskom ke kolam pembesaran Umurnya sudah lama lagi, satu bulan Tinggal beberapa hari Dan dia sudah layak untuk kita bawa ke kolam pembesaran Oke Sapo, kalau gitu Kita langsung aja cek ikannya Yang akan kita bawa ke kolam pembesaran di luar sana Baik Sapo, yang kita akan bawa keluar itu Di baskom yang satu ini ya Nah, tempatnya itu disini Kita ambilin dulu Angkat dulu tanamannya Tanaman airnya Kita pindahin ke baskom yang satu Dan kita menggunakan air Yang selama ini dia gunakan Nah, ini ada yang ikut nih Sapo Tuh Ini dia buraya kita yang akan kita bawa keluar Nah, untuk kita simpan ke kolam pembesaran Selama ini hampir satu bulan dia di baskom Dan insya Allah hari ini kita akan bawa dia ke Ini Sapo Ke kolam pembesaran Nah Oke Nah, ini dia nih Dan masih ada di bawah sini Sapo Kalau gitu saya akan serok dulu Baru kita lanjut videonya nanti pas penuangan Oke Nah, ini dia Sapo Hasil kurasan hari ini Inilah yang kita akan bawa ke kolam pembesaran Yaitu di kolam Kulkas ya Bakulkas yang ada di luar Dia posisinya di outdoor Sapo Nah, ini sudah kita kuras habis Nih Tinggal kita isi buraya kembali Oke Kalau gitu Sapo Kita langsung ke Kolam pembesaran aja yuk Oke Sapo Ini kita sudah di Tempat kolam pembesaran kita Dan dimana Disini lagi becek Habis Sapo ya Nah, kita harus menggunakan Sepatu kantor kayak ini Nah Untuk menghindari Kotornya Atau Tertanamnya kaki kita Sapo Baik Kolam yang sudah kita sediakan itu Yang ini dia Sapo ya Kita sudah sediain Dimana Isinya itu Kita pakai daun pisang Terus Menggunakan daun ketapang Ini dia nih Terus Kita pakai disini Apu-apu Sep Tanaman apu-apu Kalau di Baskum kemarin Kita itu menggunakan Tanaman Apa ya Bulu landak ya Kalau gak salah ya Nah Sebelum kita tuang Yang burayak Yang kita bawa ini Sapo Yang pertama kita tuang itu adalah Pakannya Biar Ikan ini Pas dituang Tidak stress Kita tuang dulu pakannya Di selah-selah Tuang Siapkan pakannya Jadi yang kita tuang terlebih dahulu itu Adalah pakannya Sebelum kita tuang Burayaknya Nah disini Kita menggunakan Jentik Sapo Sebenarnya Kalau burayak umur Segini Bagusnya Dikasih casut Namun Casut itu sendiri Untuk di Wilayah kami ini Susah didapatin Sepo ya Jadi kita menggunakan Jentik aja Untuk menopang Biar dia cepat Gede Dan kita Selingin dengan Kutir Nah Jadi proses penuangan itu Kita diamin dulu Sepo Atau yang kita Sering sebut Aklimasi ya Kita aklimasi dulu Ikannya Biar tidak Dia kaget Sepo ya Dia kaget air Untuk Ya 5 menit Atau 10 menit Atau 15 menit Terserah dari Sepo Kalau disini sih Biasanya pakai 15 menit Sepo ya Aklimasinya Oke Kalau gitu kita diamin dulu Nanti kita lanjut Pas kita akan tuang sepok Baik sepoku Ini waktunya Sudah mencapai ya 15 menit Dan waktunya kita akan tuang Nah Sebelum kita tuang Disini kita mendapatkan Hewan Dimana hewan ini Sangat berbahaya sepok Pantas Buraya kita Kemarin di Ini Di bak Baskom Ada yang mati Ternyata disini Ada Hewan ini sepok Nah ini disini Kalau saya Sebutin ini capung Sepo ya Nah Ini sangat berbahaya Untuk buraya Jadi Jadi sepokku Mesti hati-hati Menggunakan Pakan dari alam Biasanya ini Ikut dari alam Karena Buraya yang kita Akan tuang ini Sering ya Saya menggunakan Pakan dari alam Karena Pakan yang saya Progress Belum Jadi Jadi Saya itu Ambilnya di alam dulu Untuk kutir dan Jentiknya Nah ini Salah satu Hewan Dimana Hewan ini Sangat berbahaya sepok Ini Dampaknya Membunuh Burayak juga Ini adalah capung Yang saya sebut Gak tahu Di daerah teman-teman Di daerah sepokku Mungkin ada Nama lainnya Boleh di komen Oke sepok Baik Kita Tuang ya Yuk Tuang sama-sama Sopo ya Bismillahirrahmanirrahim Kita tuang Nah Oke Ikannya sudah masuk Di bak Pembesaran Nah Sedangkan untuk Apa namanya Daun pisangnya Belum Hancur Atau belum Tenggelam Karena Penyimpanannya Baru kemarin Sopo ya Nah Bentar lagi Juga ini Daun pisangnya Akan tenggelam Terus daun ketapangnya Juga akan tenggelam Sisa Tanamannya itu Nanti bakal kelihatan Nah Oke sepok Ini sudah kita tuang Kemudahan Dia cepat Gede ya Di kolam pembesaran Dan saiznya Disini Beragam ya Ada yang besar Ada yang kecil Begitulah Kalau berayak Sepo Jadi jangan heran Kalau kita panennya itu Berkali-kali Sepo Karena Berhubungan Saiznya itu Bermacam-macam Ada yang cepat Ada yang cepat Gede Ada pula yang Lambat Gitu Sepo Baik sepoku Itulah konten hari ini Dimana kita sudah Menebar-burayak lagi Di kolam pembesaran Yang Dulunya di kolam Baskom Sekarang sudah dia masuk Di kolam pembesaran Yaitu kolam Kulkas ya Bak kulkasnya Karena disini kita menggunakan Bak kulkas Tidak menggunakan terpal Karena kondisi Medan kita ini Becek Gitu sepoku Oke Untuk Indukannya Sepo bisa lihat disini nih Nah ini dia indukannya Dia itu jenisnya Hellboy sepoku Alhamdulillah Ini perdana kita Breeding hellboy Nanti ke depannya Kita bisa progres Dan Mengambil indukan Yang layak Kita akan Jadikan indukan lagi Oke sepoku Kalau gitu Cukup sampai disini dulu Untuk konten kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sepo ya Ada yang bisa dipetik ya Di konten ini Dan Konten selanjutnya Nanti kita akan Pikir lagi Kita konten apa lagi Baik sepoku Oke terima kasih Buat sepoku semua Yang sudah mendukung Dan mensupport selalu Channel dari PPM Beta Semoga sehat selalu Dan tetap semangat Oke the next video Saya pamit undur diri sepok Thank you for watching Salam cupang lopar Indonesia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax